Jokowi, 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 Baik, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada anggota DPR RI kita, yaitu Bapak Dr. Haji Sahrul Aini Masjid LCMA sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sekali lagi, kita yel-yel Jokowi, 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 Hidup Rakyat Indonesia, Baik, dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak untuk menyambut aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan agar hak anggot segera digulirkan, agar supaya segala macam, segala bentuk kecurangan, pemilu yang mencederai demokrasi kita segera terungkap. Bahkan campur tangan Jokowi dan kroni-kroninya bisa segera diungkap dan segera diadili oleh rakyat Indonesia. Semangat, termasuk harga-harga kebutuhan rakyat yang meningkat dan langka. Kita berharap ada komitmen kerajaan dari anggota DPR RI terhadap situasi rakyat dan situasi bangsa kita hari ini. Langsarkan! 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 Baik, dengan hormat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan! Salam perjuangan! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Adilin sekalian, terima kasih telah datang di rumah rakyat ini. Di rumah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu berhak untuk menyampaikan aspirasi. Dan saya sampaikan selamat datang bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hati nuraninya hidup. Yang sangat menghargai suara rakyat. Yang tidak menyukai negeri ini, pemimpin hasil kecurangan. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu hadirin yang berbahagia. Memang tidak banyak orang yang peduli. Memang tidak banyak orang yang kemudian merasa prihatin. Ketika di depan matanya ada kecurangan. Dan berani untuk melawan kecurangan hidup. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Mudah-mudahan perjuangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ini dengan cara yang seperti ini tidak berhenti di sini. Sebahkan kami di DPR akan melakukan perjuangan kami dengan cara yang sesuai dengan konstitusi yang telah diberikan oleh Undang-Undang. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian bahkan banyak para pakar mengatakan para rektor, guru-guru besar sudah bersuara. Orang yang tidak punya kepentingan dengan politik sudah bersuara. Puluhan bahkan ratusan sudah bersuara. Bahwa terjadi kejanggalan dalam proses pemilu tahun 2024. Bahkan politisi juga sudah mengatakan bahwasannya pemilu kali ini adalah pemilu yang sangat barbar. Pemilu kali ini adalah pemilu yang sangat buruk. Banyak kepala desa yang mengadu kepada kami sendiri. Mungkin tidak hanya di DAPIL saya di mana mereka itu diancam diintimidasi mau dikriminalisasi kalau tidak ikut dengan apa yang diarahkan oleh rezim sekarang ini. Dan itu turun tangan segala kekuatan yang diberikan. Belum lagi kita tahu bagaimana coba Bansos yang dipucurkan menjelang pemilu ini di tahun 2024 ini lebih besar daripada Bansos ketika pandemik. Ketika COVID melanda Indonesia. Bayangkan lebih 450 triliun Bansos digunakan dan itu digunakan untuk kepentingan politik. Itu tidak bisa dibantang. Dan proses di pemilu kebagaimana kita lihat secara bersama-sama bagaimana si rekat bisa berubah angka-angkanya bahkan kalau dijumlahkan semuanya satu TPS itu bisa 800 jumlah pemilu. Padahal satu TPS antara 250 sampai 300 paling banyak. Ini fakta. Belum lagi ketua KPU-nya komisariat komisaris KPU-nya banyak yang bermasalah. Ada suara-suara hati nurani dari penyelenggara kita ajungkan jempol tetapi kadang-kadang mereka tidak berani. macam-macam yang digunakan untuk bagaimana suara dimanipulasi. Tentu bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang punya hati nurani tidak bisa diam melihat ini. Ini bukan masalah kalah dan benar. Tetapi ini adalah masalah prosesnya. Prosesnya berlaku adil dan jujur tidak. Ini bukan masalah kalah dan benar. kima siap kalah dan siap mener. Tetapi ketika kalah harus yang menang harus dengan yang jujur. Ada ungkapan Bapak Reply Harum mengatakan saya tidak rela dipimpin oleh pemimpin hasil keculangan. Nah oleh karena itu Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia secara konstitusi DPR bisa melakukan pengawasan terhadap perlaksanaan pemilu 2024 ini dimana yaitu bisa DPR ini mengajukan hak angkit. dan praksi PKS pada pari purna Tadisia sudah menyampaikan bahwa sahnya praksi PKS mengajukan hak angkit untuk pengawasan pemilu 2024 ini begitu juga diikuti dengan PKB begitu juga diikuti dari praksi peduli perjuangan adik Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia ini adalah konstitusi politisi lain partai politik lain yang tidak setuju jangan tidak setuju tidak mengakui hak angkit ini karena hak angkit ini adalah konstitusional hak angkit ini kita sepakati bersama ketika kita membuat undang-undang kenapa harus alergi dengan hak angkit kalau orang tidak salah tidak akan takut betul tidak maka hak angkit ini akan berproses mudah-mudahan partai-partai yang lain bahkan kita katakan partai yang sekarang berkoalisi kalau punya hati nurani ketika melihat kecurangan jangan takut untuk digulirkannya angkit apalagi DPR ini salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan kalau pemerintah ini tidak diawasi maka dia akan berbuat semena-mena kami berada di sini ditunjuk oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai wakil daripada bapak-bapak dan ibu-ibu adalah untuk mengawasi dan memastikan pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang undang-undang mengamanakan bahwasannya pemilu harus dilakukan secara jurdil jujur dan adil ketika ada indikasi bahwasannya pemerintah tidak melakukan pemilu ini dalam hal ini KPU secara adil dan jujur maka berhak DPR untuk mengajukan hak angkat apalagi di isi alir lembaga-lembaga pemerintahan ada yang ikut-ikut untuk intervensi untuk memenangkan pihak terbentuk dalam pemilu ini Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia saya saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak-ibu semua mudah-mudahan perjuangan kita ini akan menemukan hasilnya nanti ya dan insyaallah kami akan berjuang di DPR dan tadi mulai pemukaan sidang kali ini sudah disuarakan agar hak angkat ini kita gulirkan di DPR ini bagaimana ibu-ibu hadirin yang berbahagia mungkin ini yang dapat saya sampai ingat salam kehadiran salam perjuangan salam hati nulah nilai terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih HEDO PKS HEDO PKS HEDO PKS HEDO PKS Berhenti melhorang HEDO PKS 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 Baik, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, baru saja dengan penuh semangat dan komitmen bersama rakyat kita mendengarkan penjelasan dari perwakilan kita, anggotanya BRRI tentang komitmen mereka di dalam mengungkap segala bentuk kejurangan pemilu melalui hak angket. Tadi ada tiga partai politik besar yang sudah menyebutkan komitmennya, yang pertama adalah Partai Keadilan Sejahtera BKS, yang kedua adalah Partai Kebangkitan Bangsa BKB, dan yang ketiga adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Masih ada dua partai lagi, yakni Partai Nasdem dan Partai Ketiga. Kami ingin mendengar signalmen yang ada dari dalam, dari Kakanda, itu yang pertama. Yang kedua, rakyat sedang menjerit tentang harga beras yang naik, tentang harga cari.